Hai ya baik Mari kita mencoba untuk Hai belajar modifikasi ya ini Hai ini driver 150 Watt Nani coba pada modifikasi ya Hai modifikasi jadi ini sudah lama nggak dipakai pade hanya sebatas eksperimen aja ya nih ya karena pade juga enggak pakai ini jadi sebagai inspirasi saja waktu itu nah sebuah eksperimen mungkinkah driver yang 150 mampu disuplai tekan apa dengan tegangan 42 pol nah ini bukti pada pade coba modifikasi ya lalu apa-apa pada yang dirubah ya transistor yang dulunya aslinya ini itu adalah Hai BD Hai yak BD 39 ya kalau nggak salah itu transistornya tuh jenisnya jenis ini ini yaitu BD 136 BD 139 ya Hai dan lawannya adalah BD 149 Hai yang ini tipe Hai NPN yang ini PNP ya Nah sama dengan ini nih jadi aslinya transistornya ini Hai itu kecil ya jadi nilainya kecil Hai mencoba padi ganti yang tipe 31 nih 31 32 32 yang ini 31 ya lalu pertama yang dilakukan untuk menaikkan tegangan itu apa-apa deh jadi ini apa namanya itu jadi ada tambahan resistor nih yang di sini nih restoran hai 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 jadi tujuannya adalah supaya si driver ini sebatas ini Hai itu tegangannya pada posisi 18 pol Hai nah disini kasih-kasih R Hai nilainya adalah 100 ohm nih ini 100 komnya Hai supaya tegangan yang ada di bawah ini nurunnya nah ini ada nurun Hai ini ada nih 100 ohm juga ini hai 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 karena tidak ada air yang sama dengan itu mungkin untuk contoh aja nih ya Hai jadi yang masuk ke bawah ini ini potong Hai ini potong terus ini dikasih R Hai ini Hai ini potong kasih air supaya tegangan yang masuk ke transistor final ini tegangan masuk ke transfer ke final nih tidak sama dengan tegangan yang ada di drivernya Hai mini drivernya Hai niri dioda juga tidak perlu diganti dioda 30 ganti tidak diberikan dia karena ampernya tetap itu ya jadi potongan itu masih tetap jadi tidak ada kenaikan di driver melainkan kenaikan tegangan pada posisi di transistor final dan transistor akhir driver nih ini nanti penanya masuk sini masih ya Nah ini jadi tegangannya nanti masuk di sini nih di sini nih di sini nih dia masuklah ke kolektor ini kolektor men kolektornya karena transistornya transfer jengkol maka dikasih lah kolektornya pada ada posisi yang di tepi ya ya ini ya ini jadi kolektornya di sini ini masuk sini ya yang ini kolektornya ini masuk sini jadi tegangan yang masuk ke sini ke transistor finalnya ini itu tidak masuk ke di sini kalau di sini di supply 42 volt maka di sini sebatas ini itu tetap nilainya tetap awal ya supaya sudah enggak ada perubahan Nah apa-apa yang diganti pada pertama transitor akhir driver ini ya jadi itu aja ini sama ini nanti disupply dengan tegangan 42 volt ini sudah cukup karena di sini ada penurunan tegangan 100 ohm nilainya di sini 100 ohm nah ini cara modifikasi yang masih ya Nah transistor yang dibawa boleh ganti enggak enggak perlu karena tegangan sebenarnya udah asli awalnya itu ini cari mau cara modifikasi sebuah driver nah ini berapa nilainya pare ini tergantung dari tegangan yang ada di sumbernya karena ini R beban transistor yang ada di bawahnya yaitu 1234 ya Hai hatu eh 1234 itu itu banyak beban-beban yang tegangannya yang tadinya 18 pol yang kita turunkan sini ini maka di drivernya nah ini itu tegangannya tetap enggak berubah dari awal gitu jadi yang berubah adalah di transistor finalnya dengan transistor ini ini ada perubahan ini yang ini berubah ya berubah tegangannya karena transistor yang awal suplainya 18 pol itu menjadi naik maka kita kasih transitor yang lebih kuat ya untuk disiplin tegangan 42 pol ini caranya jadi rumuslah yang menentukan untuk nilai R nih Hai nah penguatan sinyal ini abaikan aja enggak perlu enggak perlu di berubah karena tetap nilainya tetap ya masih tetap jadi ini menerima jadi transistor nih menerima sinyal yang dari rangkaian driver nih Nah itu jadi nggak usah bisa diganti yang diganti ini saja ini kecuali ini ya kecuali tegangannya enggak terlalu tinggi ini ketuali kalau misalkan tegangannya enggak terlalu tinggi tetapi kita tetap menggunakan transistor tetap misalkan ditambah apa nambah ya nama transistor misalkan Nah itu boleh silahkan cuman nilainya enggak boleh terlalu jauh kalau terlalu jauh penguatan sinyal yang masuk ke ini ke transistor finalnya ini itu menjadi mengurang jauh ya Mas ya jadi itu ceritanya nah oke jadi itu salah satu trik untuk modifikasi tripper 150 mampu ditempel dengan tegangan tinggi ya jadi contohnya kalau misalkan yang kita samakan dengannya 150 aslinya yang ini ini coba kita perhatikan Hai jadi penurunan tegangan yang dari awal nih sini-sini Hai itu enggak ada kan enggak ada karena driver ini sudah disetting dengan tegangan ah cuman lima 15 pol DC sampai dengan 25 pol DC nih nah ini contohnya Hai jadi apa-apa yang perlu diganti itu tentu enggak ada ya yang disini enggak ada yang perlunya cuman ini aja nurunkan tegangan disini supaya di finalnya ini mampu disuplai dengan tegangan yang setinggi lagi gitu nah ini caranya aja gitu jadi hasilnya nanti otomatis lebih besar ya dayanya itu nah bagaimana dengan transfer finalnya nah transfer final yang mampu disuplai dengan tegangan 42 pol itu pastinya ini bukan transistor yang tipe 2955 atau 39 e33 055 nah jadi pastikan ini minimal kalau sudah tegangannya naik maka ini harus diganti dengan transistor jenis Toshiba atau Toshiba yang 52 52 00 Hai atau MJ 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 3055 Hai ya jadi begitu caranya kalau MJ itu apa-apa deh deh jengkol masalahnya ya jengkol Hai jadi itu cara-cara trik untuk membuat sebuah driver mampu disuplai dengan tegangan tinggi nah ada pertanyaan lagi yang memiliki mungkin Hai apa sih bedanya break apa namanya tegangan rendah sama tegangan tinggi itu ya jadi disini ada koleransi yang harus dijelaskan agar kita paham secara real ya gitu ya Mas ya Nah bedanya sebuah driver yang memiliki frekuensi tinggi itu adalah berkaitan dengan poltase yang digunakan nah kalau frekuensi tinggi sebenarnya itu apa sih Padri ya jawabannya adalah untuk daya lontar suara daya lontar suara itu jadi daya lontar suara jauh lebih nembak dibandingkan frekuensi driver yang rendah jadi itu pun dengan catatan Hai jangan pula udah drivernya tinggi frekuensinya lalu eh apa namanya tuh spekernya cuman menggunakan sup ya pastilah yang enggak kena ya Mas ya Nah disini menyangkut masalah komponennya jadi pemahaman ini tetap Pak dia akan berikan ya agar seluruh anggota grup yang tergabung di dalam belajar mus audio betul-betul paham bagaimana kita membuat sebuah rangkaian ya Nah kita sendiri yang membuat itu udah tahu atau dapat menentukan spesifikasinya itu ya kan banyak nih orang yang yang bisa merakit-merakit ternyata spesifikannya enggak tahu nah spekernya tuh berapa sebenarnya tapi kan mereka ngerti itu asal beli spekker yang penting fabulus katanya gitu ternyata dipakai di lapangan bermasalah Nah itu jadi supaya nggak ada masalah tentu saja rumusan lah yang menjadikan kita menjadi seorang teknisi yang profesional gitu ya jadi tahu persis bagaimana perjalanan listrik yang terkait rangkaian terhadap bebannya gitu ya ya pastinya sedikit demi sedikit pada akan memberikan pencerahan pencerahan agar 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 kita yang tadinya enggak tahu itu jadi tahu persis nah jadi banyak yang ada banyak toleransi yang harus kita pahami tentang rangkaian maka kalau ada bilangan main om nah ini enggak enggak paham Pak deh enggak paham karena kita kalau merakit sebuah power amplifier yang jelas kita harus ketahui dulu bebannya itu berapa gitu ya Nah kalau sudah kita ketahui bebannya dengan rumus P sama Fp sama dengan paper R maka kita sudah dapat menentukan ah daya driver yang dibutuhkan oleh itu nah yang dibutuhkan oleh beban itu yang pertamanya kedua kita memahami rumus untuk menentukan sumber terhadap beban ya sumber terhadap beban nah kalau sumber itu pertama itu bebannya apa Pak deh sesuai permintaan si speaker ya itu permintaan spekernya berapa sekian PA maka drivernya itu sudah kita bisa hitung-hitung PA nya gitu ya berdasarkan PCC yang dimiliki ya jadi itu udah udah dapat dihitung ampere nah inilah pemahaman-pemahaman yang tentang rumus ya sehingga kita tahu persis bagaimana kita menentukan Hai daya terhadap muatan listrik Hai terhadap sumbernya terhadap bebannya itu klop Hai jadi tidak ada kata tidak klop tidak ada kata enggak maksimal karena daya yang disediakan oleh sebuah rangkaian sesuai dengan permintaan spekernya kalau rumusnya juga klop ada bilangan itu enggak maksimal Hai Padi enggak ngerti Nah cara-cara cara ngerakitnya itu bagaimana pada ngerti gitu ya berarti ada kesalahan nah pastikan bahwa driver drivernya PCC nya terhadap ampere trapo ya yang dimiliki oleh PSU nya itu klop maksimal ya maksimal ya itu hitungan maksimal Hai toleransinya hanya 1,5 persen saja kurang lebihnya ya gitu mengapa dikasih toleransi 1,5 persen karena daya yang kita pakai tidak akan pernah mungkin maksimal berarti masih ada resistensinya Nah gitu disinilah pemahaman tentang perjalanan listrik terhadap rangkaian yang kita buat Oke sampai disini dulu jadi kita bukan hanya sekedar memahami rumus tetapi kita tahu bahwa apa yang kita raket benar adanya iya Oke sampai sini dulu tentunya pada akan membuat gambaran-gambaran untuk menjadikan kita sebagai seorang teknisi yang mumpuni dari segi teh apa teknik dari segi operasionalnya maupun kita sebagai seorang perakit men ya oke mas